Oke guys, kita sudah selesai sholat subuh. Lanjut lagi tadi sholat di sini. Di latarannya ini tadi. Hei, saking penuhnya ini. Ini hotel tempat saya bermalam. Kejam. Sekarang ya... Kurang 15 lah. Kurang 15.000. Jadi ini saya posotik keadaannya di depan beli saya itu. Ini anu, kalau apa? Masih di luarang. Ini. Yang manis sudah berpulang. Sama yang baru keluar dari... ...buru meskip. Ini lagi yang turun. Ini sama juga. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Ini lumayan kan? Kira-kira. Ini lumayan secambang. Jangan lupa. Orang bikin konten, bikin terus Banyak banget Pohan Jodh itu dengan biata sama Bahi buah Gawih 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 ini memang tetemunya disini nah nah sama saya nah 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 alhamdulillah kira-kira keadaannya subuh-subuh ini termasuk masjid termasuk masjid ini sana ini nah tempat saya tinggal nih ada juga anunya musholanya dia tuh persisnya itu kalau tadi malam sempat saya sholat disitu ini persisnya disitu lampu yang nyala nih persisnya disitu ini musuh besar ya kata ustaz sih dia masih berhubungan sama ini sama masjid didil haram nah cuman saya nggak sholat disitu tadi karena saya pikir kayaknya nggak pas orang disini berdesak-desakan disitu malah santai jadi menurut saya nggak pas daripada ambil resiko pahalanya nggak sama nanti kayak sembahyang di rumah aja rugi disini pahalanya 100 ribu nih 100 ribu kali lipat dibanding masjid tempat biasa kita sholat jadi kalau kita berjamaah 270 ribu pahala satu kali sholat sementara di atas itu tadi yang saya bilang disini ada musholat juga dia dihubungkan langsung sama ini sama masjid il haram jadi kita nggak pakai imam disitu nah cuman saya tanya ustaz katanya itu masih bagian dari masjid il haram karena masih ngikut nah cuman masing-masing pendirian beda kan kalau menurut saya sih kayaknya kurang pas sekarang tidak ada perjuangan disitu jadi kesannya karena kita tinggal disitu jadi disediakan tempat oke guys oke guys ini sekarang saya berada di Mekah jadi saya tadi sudah apa sebelum tawab ambil dokumentasi dulu nah jadi ini Ka'bah begini modelnya ini banyak orang tawab jadi ini masih jam setengah sembilan belum panas jadi banyak nih ini makin lama makin oh itu sana anunya tempat masuknya pintu masuk oh ini yang jam menara jam itu sekarang jam setengah sembilan jadi saya sudah apa namanya nih kemarin sudah tawab umrok jadi sebentar mau tawab sunnah aja hanya santai ini ceritanya jadi kita ini santai sekalian dokumentasi ini batu ajar asruat di bagian situ cuma belum ada belum bisa orang mendekat mencium karena dipagar tuh mungkin ada perbaikan kali makanya kita tidak bisa mendekat oke karena Lopes mau tawab sunnah dulu nanti dilanjut lagi terima kasih 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 di program kita ini hari studi tour kota uh apakah city tour ini kita tajuan kita ke Alrahma Hai Montaing lihat nih ah ini ketawa belok sana itu apa ini sudah lupa ini tuh gunungnya sana Jadi ini banyak yang Yang masing-masing people sih Kayaknya punya program kerja Ini orang-orang dari negeria kali ini Selain jumbangnya Kalau tidak, jangan lupa Kalau tidak, jangan lupa Terima kasih Tidak selamat menikmati jadi ini kita punya travel wisata ibadah amhatur youtube 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 youtuber youtuber nah itu gunungnya sana panasnya luar biasa tapi gak apa-apalah nanti kita kesana oke guys sekarang sudah berada di puncak di apal rahma nah ini dia monumennya jadi ini ceritanya ini tempat pertemuannya antara Adam sama Hawa nah disinilah dia itu apa sana itu masjid kali ya nah ini arah apa namanya semua ini padang jadi nanti kita ini sembilan jelijah pokoknya ini yang putih-putih yang putih seratus yang putih seratus tenta-tenda semua jamal haji kumpul disini jadi kalau dia tidak disini berada di padang harapah hajinya tidak sama terliling ini sampai disana juga cuma dosa lah disana jadi bagaimana keadaannya namanya Jabal Rahmat jadi disini orang-orang Indonesia itu kebanyakan menulis ini pasti orang Indonesia enggak aku semua kesadaran menentuku mamaku kalau enggak lala kesadaran menentuku mamaku pasti Indonesia ini Indonesia itu ya begitu Mateka Dewi Alam pokoknya dia semua Indonesia ini dimaklumi saja namanya Indonesia begitu lah sudah kalau dilarang tidak bisa karena karakternya sudah nah ini lagi ada pesan-pesan ini jangan lupa Tante dan Oni ini titipan dari jangan lupa dido'i dan ada Aye ada yang dipercaya yang dipercaya jangan lupa kau jangan lupa kan ya jangan lupa enggak aku enggak enggak kepala Karena sudah kita disini Kita mau turun